Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah in alhamdulillah wa musallian ala rasulillah amma ba'd Bapak Ibu GPAI dan para operator Kantor Kementerian Agama, Kabupaten Kota dan Provinsi se-Indonesia yang dirahmatullahi wabarakatuh Baiklah, berikut akan kami sampaikan tutorial pelaporan hasil ujian sekolah pendidikan agama Islam dan budi pekerti mulai dari jenjang SD, SMP, SMA hingga SMK yang pertama yang harus kita lakukan adalah mendownload aplikasi yang ada pada link yang telah di-share oleh para pejabat di Kantor Kementerian Agama, Kabupaten Kota yang sudah Bapak Ibu dapatkan dan kemudian kita buka di penyimpanan di laptop atau PC Bapak Ibu masing-masing dan bisa kita buka aplikasinya Nah, dalam aplikasi pelaporan hasil USP AI ini ada dua aplikasi yang pertama adalah aplikasi Satuan Pendidikan yang kedua adalah aplikasi Kabupaten Kota untuk Satuan Pendidikan ini wajib dilakukan oleh masing-masing GPAI di Satuan Pendidikannya untuk yang Kabupaten Kota ini akan diisi oleh Operator Kan Kemenak Kabupaten Kota dan bisa dibantu dengan pengurus KKG, PISD, ataupun MGMP, PISMP, SMA, maupun SMK Marilah kita mulai dari file aplikasi pelaporan hasil US untuk Satuan Pendidikan Langkah yang pertama adalah kita buka aplikasinya kemudian kita klik Enable Editing dilanjutkan dengan kita klik Enable Content Nah, ketika sudah kita klik keduanya maka akan dihadirkan dan dihadapkan pada layar laptop dan PC Bapak Ibu tampilan seperti ini ini adalah tampilan utama, menu utama untuk aplikasi pada Satuan Pendidikan yang perlu Bapak Ibu perhatikan adalah silakan Bapak Ibu klik Petunjuk di sana Bapak Ibu diarahkan untuk meng-setting atau mengatur makro Excel-nya dengan cara yang pertama adalah Bapak Ibu klik tanda atau logo Office atau tulisan file pada Office 2010 ke atas kemudian klik Excel Option kemudian klik Trust Center dilanjutkan dengan klik Trust Center Setting kemudian Macro Settings kemudian klik tanda pada tulisan Enable All Macros dan dilanjutkan beri tanda centang Trust Access to the VBA Project Object Model kemudian langkah terakhir adalah klik OK ketika sudah maka Bapak Ibu sudah bisa mengoperasikan aplikasi ini baiklah kita akan kembali dengan klik tanda back Bapak Ibu diminta sekarang untuk meng-klik identitas dasar apa yang perlu dilakukan pada tampilan identitas dasar Bapak Ibu di masing-masing sekolah Bapak Ibu diminta untuk mengisi secara urut terkait dengan identitas satuan pendidikan masing-masing dimulai dari jenjang sekolahnya kemudian nama sekolahnya kemudian kecamatan kabupaten jumlah peserta terdaftar sampai pada nama kepala sekolah dengan NIP-nya nama guru PAI dengan NIP-nya kemudian kota, tanggal, bulan, dan tahun laporan saya ambil contoh nama sekolahnya SDN PAI Maju Jaya setelah ini lengkap Bapak Ibu isi sesuai dengan satuan pendidikan masing-masing maka Bapak Ibu tinggal klik tanda OK maka secara otomatis semua file, semua form disini sudah terekam nama Bapak Ibu sebagai KPI dan nama kepala sekolah Bapak Ibu serta sekolah kecamatan dan kabupaten kotanya langkah yang kedua adalah Bapak Ibu saatnya untuk meng-input nilai meng-input nilai dari keseluruhan nilai ujian sekolah yang telah Bapak Ibu lakukan dengan cara Bapak Ibu klik input nilai nah disana Bapak Ibu akan dihadapkan pada tampilan laporan hasil ujian sekolah PISD tahun 2021-2022 nah disana akan ada beberapa kolom beberapa tabel yang Bapak Ibu harus isi dan sesuaikan dengan kondisi di sekolahnya masing-masing karena tadi kita tulis ada 10 peserta maka ada 10 nomor pada tabel ini dan tinggal menyesuaikan nomor pesertanya tinggal menyesuaikan nama pesertanya siapa saja bisa di edit kemudian tinggal mengisi nilai ujian sekolahnya dengan angka kemudian Bapak Ibu juga bisa isi nilai sikap spiritualnya isi sikap sosialnya sampai pada isi ujian prakteknya nah ketika sudah terisi maka langkah berikut yang perlu Bapak Ibu lakukan adalah cukup klik tanda OK disini oke nah maka secara otomatis semuanya sudah terekam dalam aplikasi ini kita ambil contoh cetak form 1A cetak form 1A dengan judul laporan hasil USPISD disana sudah terekam nama sekolah SDNPI Maju Jaya kecamatan Kapas Kabupaten Bojunegoro hingga ke bawah sudah terekam semuanya sesuai dengan isian Bapak Ibu di aplikasi ini tinggal Bapak Ibu cetak kita kembali ke menu utama Bapak Ibu klik form 1B dan Bapak Ibu akan dihadapkan pada rekapitulasi nilai USPISD ada nama sekolah kecamatan kabupaten jumlah peserta nilai tertinggi dari semua peserta hingga nilai terendah sama rata-rata nilai keseluruhan hingga Bapak Ibu akan bisa melihat tentang nilai dari semua peserta tersebut dan yang tidak kalah penting Bapak Ibu sudah bisa mengetahui peringkat 10 besar dari peserta didik Bapak Ibu masing-masing dan Bapak Ibu tinggal cetak kita kembali nah form 1C yang sekarang form 1C dihadapkan pada laporan nilai sikap dan praktek PISD di sana ada sikap spiritual sosial dan ujian praktik dan tinggal cetak kita kembali tugas Bapak Ibu sudah usai pada aplikasi ini namun belum selesai dengan pengumpulannya maka Bapak Ibu punya tugas yaitu mengumpulkan form atau hard copy hasil dari cetak bertanda tangan dan berstempel sekolah masing-masing dikumpulkan melalui KKG maupun MGMP atau langsung kepadakan kemenegahubatan kota serta Bapak Ibu harus mengumpulkan file ini untuk direkap oleh operator KKM kemenegahubatan kota Bapak Ibu cukup save kemudian Bapak Ibu tinggal mengganti nama file-nya SDN PAI Haju Jaya sebagai contoh nah dan file ini bisa dikirimkan ke operator kemenegahubatan kota atau dikumpulkan terlebih dahulu di pengurus KKG maupun MGMP di kabupaten kota masing-masing nah apa yang dilakukan oleh operator KKM yaitu merekap dan men-input semua nilai dari semua satuan pendidikan di kabupaten kota masing-masing apakah berat? tidak Alhamdulillah telah dibuatkan aplikasinya dan mari kita mencoba untuk membukanya yaitu aplikasi kabupaten kota dalam tampilannya sama kita terlebih dahulu diminta untuk klik enable editing kita juga diminta untuk klik enable content dan Bapak Ibu operator keopaten kota tinggal meng-input data di sini dan Bapak Ibu kami sarankan untuk Bapak Ibu membuat 4 file kabupaten kota yang mana 1 file untuk SD 1 file untuk SMP 1 file untuk SMA dan 1 file untuk SMK sehingga tidak menjadi 1 jadi di setiap jenjang ada 1 filenya nah karena tadi contohnya dari SD maka kita klik SD dan kita isi identitas kan kemenang kabupaten kotanya di sini kami contohkan di kabupaten Bojonegoro kepala kantor Zakun Zainal dengan NIP kepala kantornya berikut juga kota dan tanggal laporan ketika sudah Bapak Ibu sudah mengisi dan menyesuaikan dengan kemenang keubatan kotanya masing-masing Bapak Ibu tinggal klik home sehingga Bapak Ibu akan dihadapkan pada menu utama berikutnya Bapak Ibu tinggal klik input recap ketika di input recap ini kami sarankan untuk Bapak Ibu meriset terlebih dahulu agar tidak ada isian sekolah yang ada pada recap ini kita reset sehingga kosong dan mari kita memulai untuk meng-entry masing-masing satuan pendidikan di kabupaten kota Bapak Ibu masing-masing caranya mudah yaitu dengan cara klik copy hasil kemudian copykan nilai kemudian Bapak Ibu tinggal paste pada kolom ini atau tampilan layar ini paste maka Alhamdulillah sudah satu sekolah yang Bapak Ibu entry atau input datanya ke semua nilainya maka Bapak Ibu kembali Bapak Ibu klik file satuan pendidikan yang lain Bapak Ibu copykan lagi pastekan lagi copykan lagi paste lagi copy paste lagi sampai jumlah semua satuan pendidikan di Kabupaten Kota Bapak Ibu operatorkan kemana Kabupaten Kota sehingga ketika sudah terkap semua maka Bapak Ibu kembali pada menu home dan Bapak Ibu tinggal mencetak dari beberapa form form 2A laporan hasil USP ISD tingkat Kabupaten Kota cetak kemudian home form 3 Bapak Ibu akan dihadapkan pada form 3A sebaran nilai USP tingkat Kabupaten Kota Tunjang SD disana sudah ada sebaran nilainya ada nilai tertinggi tingkat Kabupaten nilai terendah tingkat Kabupaten rata-rata hingga rentang nilainya serta ada ranking 10 besar di tingkat Kabupaten siapakah mereka dari sekolah mana tinggal cetak kembali dan kembali ke home form 4 nah di form 4 ini secara global rekapitulasi nilai USP ISD tingkat Kabupaten Kota di Kabupaten Bojong Nukurus bagi contoh mereka akan muncul siapa sekolah yang peringkat satu nilainya nilai tertingginya berapa nilai terendahnya berapa dan berapa nilai rata-rata keseluruhan kembali ke home nah jika Bapak Ibu ingin menjadi export file terpisah maka cukup klik export dan Bapak Ibu mendapatkan file-file secara terpisah yang Bapak Ibu bisa save dan print masing-masing cukup mudah bukan Bapak Ibu untuk melakukannya nah silakan mencoba silakan mengisi dan nanti bisa dilaporkan di kan kemenet masing-masing sekian dari kami kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh